Selanjutnya pada diagram dua, tiga hakim konstitusi, hakim A, hakim B, dan hakim C, sama dengan diagram satu, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah, dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan yaitu presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur-wakil-gubernur, bupati-wakil-bupati, wali kota dan wakil-wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara hakim D dan hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti diagram satu, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai pasal 169 huruf Ki Undang-Undang 7 2017 menjadi persyaratan, menjadi calon presiden dan wakil presiden dan laki bersiap paling rendah 40 tahun, atau sedang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari hakim D dan hakim E. Artinya dengan mengudahkan model arsiran VEN di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sesungguhnya hanya didukung oleh tiga hakim konstitusi saja. Oleh karenanya, amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut. Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan ketika pembahasan di RPH, titik temu atau arsinar termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga makamah inkasu lima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan, inkasu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.